Pemirsa seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan dibakar. Pelaku yang juga mendapat luka bakar parah akhirnya ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Seorang suami di rumah Riau tega membakar istrinya sendiri saat berada di dalam kios dagangan. Korban RH 28 tahun yang satu tengah berada di dalam kios dagangannya tewas di tempat akibat dibakar suaminya sendiri RAS 22 tahun. Dalam rekaman video amatir, masyarakat ramai-ramai memedamkan api yang membakar sebuah kios. Namun warga dikejutkan dengan penemuan jasad dalam kondisi hangus terbakar di dalam kios. Warga yang mengetahui suami korban adalah pelaku pembakaran kemudian berusaha mengejar pelaku yang tak jauh dari lokasi kejadian. Meski mengalami luka bakar parah, namun pelaku telah berusaha melawan warga yang gerak menangkapnya menggunakan sebuah kayu. Akibat terlanjur emosi mendapat perlawanan pelaku, warga langsung menghakimi pelaku sebelum diserahkan pihak polisi. Pihak kepolisian belum bisa memastikan motif dari pembunuhan tersebut karena tersangka masih dalam perawatan dan belum bisa dibintai keterangan. Sampai saat ini korban, istri, dan pelaku, suami masih di dalam perawatan di rumah sakit di Dumai. Jasa korban kini disimpan di ruang perawatan jenazah di rumah sakit umum daerah kota Dumai. Dari Dumai, Rio, Dedy Iswandi, Ainews melaporkan.